Dua tersangka berinisial N dan U diamankan pihak kepolisian pada Kamis siang. Setelah sebelumnya, pihak Polresta Pekanbaru mendapatkan laporan akan adanya transaksi narkotika di salah satu hotel di Jalan Riau, Pekanbaru. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menemukan satu paket narkotika jenis sabu dan tiga kantong yang sudah dalam bentuk paket yang siap ditransaksikan. Namun, transaksi ini berhasil digagalkan oleh jajaran Polresta Pekanbaru. Menurut pengakuan salah satu tersangka, transaksi ini merupakan kedua kalinya yang ia lakukan. Salah satu tersangka ini merupakan residivis yang baru keluar lima bulan lalu dengan kasus yang sama. Kasus krim narkoba Polresta membenarkan adanya laporan mengenai transaksi yang akan dilakukan tersangka ini. Setelah mendapat laporan, jajaran Polresta Pekanbaru langsung turun ke TKP. Adanya informasi bahwa akan adanya terjadi transaksi yang namanya narkotika jenis sabu-sabu. Jadi kita berkata-kata untuk memperdalam informasi ini. Jadi setelah informasi ini mengarah ke A1, banyak akan ada transaksi di online media di Jalan Riau. Satu, pengkira anggota kita tepat ke sana untuk melakukan akhir kabar. Jadi setelah melihat ada orang-orang yang menuju ke Gai untuk ke arah kamar yang mana yang kita sudah terakhirkan, untuk kegiatan-giatan asam tersebutnya. Jadi setelah mereka menuju ke arah kamar itu, kita butuhkan. Dan akhirnya memang mereka akan melakukan transaksi di dalam. Jadi ada institusi yang N sama institusi yang U. Kita berkata-kata ke penangkapan, akhirnya kita geledah. Dari mereka kita temukan satu kantong, satu tiga jenis sabu, dan ada tiga kantong lagi yang disini pakai pemakaian. Tersangka sendiri akan dijerat dengan Pasal 114-112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dan saat ini, polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Kedua tersangka saat ini mendekam di Tahan Dalma Polresta, Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Elvan Setiawan, Antara Riau TV, Muartakan.